tapi kalian juga dimanfaatkan anak-anaknya ya nggak boleh gitu ya mengunci pintu dan menyuruh korban untuk menonton film dewasa nggak nyangka kalau orang itu punya niat yang jelek kalau begitu kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur terjadi di Kabupaten Bintan Kepelawan Riau 6 bocah menjadi korban nafsu birahi seorang pria berinisial Yeka yang merupakan seorang pedagang buah di Pasar Baru Tanjung Uban pria berusia 48 tahun itu melakukan aksi budgetnya selama 2 bulan sejak 9 Mei hingga 11 Juli 2022 dengan modus bujuk rayu untuk mengantar barang dagangannya Yeka melakukan aksi tatar puji itu sebanyak 7 kali polisi akhirnya meringkus pria padubaya itu di salah satu kedai kopi di Tanjung Uban Bintan pada 15 Juli silam kata ini pantas dialamatkan kepada Yeka 48 tahun seorang pedagang buah yang tega mencabuli 6 anak di bawah umur di Kabupaten Bintan Provinsi Kepri terungkapnya kasus ini menambah daratan panjang kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Kepri bagaimana kepolisian dapat mengungkap kasus ini Unius Reportase menyuguhkan liputannya untuk Anda eksklusif melansir data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Bintan jumlah kasus kekerasan anak per Juli 2022 sebanyak 23 kasus kasus tersebut didominasi oleh rumah tangga dengan jumlah 17 kasus Kasus kejahatan seksual terhadap anak di Bintan bermula pada 14 Juli 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat Kala itu, orang tua korban mendengar percakapan antara anaknya dengan korban lainnya bahwa mereka dicabuli oleh pelaku Setelah menceritakan kejadian tersebut orang tua korban membuat laporan polisi pada 15 Juli sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat Satu jam setelahnya polisi merikus tersangka YK di salah satu kedai kopi di Tanjung Uban Tim Yunis Reportase memulai penelusuran di Jalan Pasar Baru Tanjung Uban Bintan Utara Di kosan berkurat 4x3 meter, dengan dinding berlapis seng dan kayu, YK mencabuli korbannya Tampak tumpukan box kayu yang kerap digunakan YK untuk berdagang buah tergeletak di depan rumah Sohiman, warga Pasar Baru mengatakan Pagi hari, anak-anak di sekitar kerap membantu YK mengantar dagangan buah ke Pasar Baru dengan diberikan upah Ia pun tak menyangka, YK TK melakukan aksi tidak manusiawe itu kepada anak-anak Pak Sohiman, kita kan sudah berada di lorong di Jalan Pasar Baru ini ya Pak ya Bapak warga Pasar Baru, benar demikian Di belakang kita itu lokasi yang dijadikan tersangka pencabulan anak Benar ya Pak ya? Ya Pak, saya mau dengar cerita dari Bapak warga sini Karena ini kan seberang jalan ya, seperti itu ya Pak ya Bisa diceritakan kepada kami Bagaimana Pak, tingkah atau perilaku dari tersangka YK ini kepada anak-anak di sekitarnya? Begini Mas, yang saya ketahui Waktu saya nongkrong di rumah Kalau pagi-pagi, dia kan jualan ke pasar Jadi anak-anak itu sering bantu dorongi buah ke pasar Jadi seolah-olah saya ini Koyoknya nggak nyangka kalau perilakunya koyok begitu Yang saya ketahui itu orang itu baik Jadi pernah salah satu anak saya tanya Kamu setiap hari kok bantu Bawa buah ke pasar, bantu jualan Kamu dikasih uang apa nggak? Oh dikasih Pak Den untuk uang belanja Begitu jawabannya Anak itu Jadi kalau orang-orang tetangga sini Yang nampak sebelum kejadian Nggak nyangka kalau orang itu punya niat yang jelek koy begitu Oke, tapi memang tersangka ini Memang akrab dengan anak-anak Iya, iya, memang betul Memang akrab dengan anak-anak ya Pak D Pak D, saya mau tahu Ini kan semacam Cuma rumahnya dibatasi seng Dan juga kayu-kayu ya Ini rumah ada yang menempati atau seperti apa? Yang menempati cuma dia sendiri itu Rumah siapa ini Pak? Rumah ini pun saya nggak tahu siapa pemiliknya Iya Cuma rumah ini kan kosong mas Oke Jadi Kemungkinan besar dia tuh mau nyewa Mungkin Ya ada duit Jadi Ditempatilah rumah kosong Oke, memang kesehariannya Eee Pedagang buah ya Iya Di pasar baru Tanjung Uban ini Iya, iya Sudah berapa lama Tinggal di sini Bapak itu? Kalau yang saya ketahui kurang lebih Di sini ini dua bulanan Dua bulanan sudah tinggal Oke, kemudian aktivitas dengan tetangga-tetangga seperti apa? Enggak ada mas Enggak ada Anu Apa istilahnya Serawung sama tetangga gini gitu Apa ya Cuma yang saya ketahui Kalau pagi ke pasar Nanti pulang Waktunya pulang jam-jam Kasian lah bubar pasar itu Pulang kadang Anak-anak itu kan Anu sering Apa Enggak sekolah Ada Apa Pandemi ini Oke Ya jadi anak-anak itu dibantu Dorong buahnya dari pasar Pulang ke sini lagi Begitu Tetapi Pak D Dari informasi kan sudah dua bulan ini Emang masyarakat tidak ada yang Mengetahu atau curiga Terhadap aktivitas Enggak ada mas Karena Ya begitu Yang saya ketahui Ehm Enggak ada yang Istilahnya Menyurgiakan masyarakat Di sini Oke Enggak ada Enggak ada sama sekali ya Enggak ada sama sekali Tetapi Tahu-tahu masyarakat sini Ehm Ada polisi datang Ehm Jadi Anu masyarakat Tanya-tanya ini ada apa Ehm Tahu-taunya Ada Apa Cara Yang Enggak Apa Menteri etis Oke baik Pak Padi terima kasih Pak Atas waktu anda Pak Terima kasih Pak Ya Kapolres Pintan AKBP Tidar Wulung Dahono menjelaskan 6 korban aksi pedofilia Berupakan anak berusia 11 hingga 14 tahun Modus pelaku Membujuk korban mengantar barang degangan ke kosan tersangka Kemudian tersangka mengajak korban menonton video dewasa Korban lantas dipaksa melepaskan pakaiannya Dan tersangka melancarkan aksi pencabulan Usai melampiaskan nafsunya Tersangka memberi uang sebagai imbalan kepada korban dengan jumlah bervariasi Antara 10 hingga 20 ribu rupiah Pada tanggal 27 Juli Dimana kita melakukan kegiatan rilis pengungkapan tindak pidana pencabulan Atau lebih kita kenal dengan salah satu modus yaitu pedofilia Melakukan kegiatan cabul dengan cara mesodomi Tindakan perbuatan cabul ini terhadap anak di bawah umur Yang rata-rata usianya 11 sampai dengan 14 tahun Sekitaran 11 sampai 14 tahun Dilakukan oleh pelaku terhadap 6 orang anak Di wilayah PKP Bintang Utara Jadi dasar dari laporan polisi Tadi yang kita sebutkan Yang saya sebutkan Ada 6 laporan dari warga Bintang Utara 6 orang anak berusia di bawah umur Dan masing-masing orang tua membuat laporan Tersangka berhasil kita amankan Dengan inisial YK alias UW Usian 48 tahun Sudah dewasa Pekerjaan swasta Pedagang Dengan alamat Di Jalan Bakti Peraja Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang Waktu kejadian ini sudah berlangsung Kurang lebih 3 bulan Dari 9 Mei sampai dengan 11 Juli Kurang lebih Mohon maaf 2 bulan TKP di tempat kos tersangka Yang terletak di Jalan Bakti Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang Korban di sini saya sebutkan inisial Mengingat yang bersangkutan pun anak Ada perlakuan khusus terhadap Beliau-beliau ini sebagai korban Terhadap yang bersangkutan sebagai korban Tapi rekan-rekan bisa Untuk mengetahui inisial-inisialnya Kemudian TKP atau lokasi perbuatannya sama Di satu tempat yaitu di rumah kos tempat tinggal dari tersangka Barang bukti yang berhasil kita amankan Berkaitan dengan pembuktian dari tindak pidana yaitu Satu buah bantal, satu helai kain spray, satu unit handphone Yang dipakai untuk modus yang bersangkutan yaitu dengan cara mengajak Mengajak korban beberapa kali untuk menonton film dewasa Kemudian satu lembar ruang tunai pecan 10.000 rupiah Ini diiming-imingi sebagai imbalan untuk yang bersangkutan Tidak melaporkan atau tidak ngadu kepada orang tua Kemudian lima helai baju kos berbagai merek dan motif Satu helai baju kemeja Satu helai cana dalam Tujuh helai cana pendek berbagai merek dan motif Dengan satu helai cana panjang Ini merupakan pakaian yang digunakan pada korban Ataupun anak saat kejadian perkuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku Modusnya tadi sudah disampaikan Membujuk para anak korban ke tempat kos Untuk mengantar barang dagangan setelah di dalam rumah Mengunci pintu dan menyuruh korban untuk menonton film dewasa Selanjutnya tersangka mengancam dan memaksa para korban untuk membuka baju Hingga sampai tidak berbusana Dengan cara Memaksa membentak-bentak Kemudian tersangka melakukan perbuatannya Cabul dengan cara menyodomi para korban Dan memberikan imbalan dalam bentuk yang variasi sekitaran 10-20 ribu rupiah Nah ini pelaku ini dikategorikan Fredo Hill Karena sudah ada penyimpangan Penyimpangan karakter psikologis dari yang bersakutan Atas perbuatan pelaku Pelaku terancam dengan ancaman lukuhan penjara maksimal 15 tahun Denda 5 miliar rupiah dan bisa bertambah Karena dikarenakan pasal pemberatan Yaitu perbuatan yang berulang sehingga menimbulkan tindak pidana Mengenakan baju orang bertuliskan tahanan Dengan tertunduk Yaitu menceritakan aksi berjadian Benda-benda atau apa namanya maksa enggak? Enggak pak Itu di waktu suruh nenek itu Nenek itu sering masuk Dia pikirnya bau Ketanya Neneknya kos itu Jadi enggak maksa Melakukan ini enggak ada maksa Itu anak-anak lho Itu anak-anak lho Diam kan suruh diam Ada suruh ada ngomong pasir Diam ya Terus dikunci ya rumahnya ya Supaya enggak kabur gitu ya Karena dia sering pokok juga Itu yang kunci Takutnya aku Hilang iklan aja Aja merokok Siapa? Takut disangka aja-aja? Iya Kamunya takut disangka aja-aja merokok? Padahal kau aja-aja yang lain? Tanpa Dia duluan kadang-kadang melakukan hiu ke rumah itu Iya Tapi Sampai kau bisa cabuli yang aja siapa? Oke banyak kan Dari saya Hah? Ya Saya Wah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pintan Samsul mengatakan Dinas Sosial bersama DP 3KB Pintan Menerima laporan dari kepolisian pada 16 Juli sila Setelah mendapat laporan Pihaknya langsung melakukan asesmen kepada para korban Hasilnya Korban mengaku telah dicabuli oleh pelaku Pak Samsul Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pintan Terima kasih Pak atas waktu anda Pak Menyoal Aksi pecat pelaku ya YK 48 tahun yang sempat menggemparkan masyarakat Pintan Saya ingin tahu awal mula kasus ini dari respon Dinas Sosial seperti apa Pak? Ya Jadi begini Kita berawal dari kasus kita mendapat informasi itu di hari Sabtu tanggal 16 Juli di tahun 2022 Jadi kami selaku Dinas Sosial ada tupuksinya untuk kebidang itu Kami merespon Kami merespon akan hal itu Kemudian kita dibantu oleh dari DP 3KB Ini Pak Sila merupakan Peksos yang diutuskan dari pusat Bersama Bapak Kabit kita Kabit Resos Kemudian ini Ibu Kasih yang membidangi Setelah kita merespon kita langsung asesmen kepada para korban Bagaimana Pak hasil asesmen dari para korban dan juga pelaku ini? Hasil dari asesmen kita sama korban ini Itu mengakui Mengakui Beliau ini adalah korban dan ada pelakunya Perlunya asesmen ini nanti Itu sebagai bahan bukti kita untuk Mendampingi proses hukum sampai ke ranah kepengadilan Kemudian sekarang perkembangan Untuk respon dari Dinas Sosial sendiri seperti apa itu perkembangannya? Respon kita tetap memantau Respon kita tetap memantau Yang di dalam hal ini Ya kita Saling koordinasi dengan DP 3KB Ya kan DP 3KB Karena DP 3KB yang mempunyai fasilitas dalam hal ini rumah aman Kemudian juga mempunyai tenaga apa? Psikolog Jadi anak ini harus kita bina untuk lebih lanjut Oke ini sampai berapa lama ini Pak? Proses untuk pembinaannya? Kita menengok situasi Jadi di dalam hal ini tidak ada target Begitu kan? Kita menengok situasi Selagi anak ini butuh pelayanan Peran dari Dinas Sosial Mungkin di dalam hal ini bersama DP 3KB siap senantiasa Ia menambahkan Pihaknya bersama DP 3KB Bintan Akan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada korban hingga ke pengadilan Kita bersama dengan DP 3KB ini tadi Tahapnya itu pembinaan Jangan sampai anak itu mungkin mengalami trauma Oke ini dilaksanakan kapan? Semenjak dalam minggu ini ya Dalam minggu ini akan kita laksanakan Oke kemudian selanjutnya? Selanjutnya kita mendampingi proses hukumnya Mendampingi proses hukumnya sampai ke ranah ke pengadilan Oke Psikolog klinis Vika Pramadivta mengatakan Kasus kejahatan seksual terhadap anak Kerap dilakukan orang-orang terdekat Ia menambahkan Pentingnya orang tua dan lingkungan masyarakat untuk mendidik anak Agar memiliki kewaspadaan terhadap orang asing Bu Vika Pramadivta psikolog klinis Provinsi Kepri Terima kasih atas soko anda bu Kita menyoal kembali kasus kejahatan seksual terhadap anak Modus ujuk rayu sering digunakan oleh para paku untuk pancar kenaksinya Apa yang seharusnya diwaspadai oleh orang tua, keluarga dan juga masyarakat di sekitar? Oke terima kasih Jadi memang kerap sekali kejadian-kejadian ini dilakukan oleh orang-orang terdekat yang sepertinya kita tidak menyangka hal itu akan dilakukan oleh orang tersebut Bisa jadi karena kurangnya kewaspadaan dari orang tua, dari lingkungan masyarakat, karena terlalu percaya itu tadi Yang perlu ditanamkan ke orang tua adalah bagaimana cara orang tua mendidik anak Agar anak itu punya kewaspadaan terhadap orang-orang asing Jangan mudah terpercaya dengan bujuk rayu-bujuk rayu orang-orang tertentu Jadi caranya ya bagaimana di rumah karena anak-anak itu adalah Anak-anak itu besar di lingkungan tapi dia berasal dari rumah Bagaimana dia di lingkungan ditentukan bagaimana dia di rumah Oke kemudian modus-modus yang kerap dipakai adalah dengan cara menawarkan uang Kemudian menjanjikan sesuatu dan sebagainya Ini kan memang sering saja menjadi modus-modus para tersangka Nah kemudian sebenarnya di lingkungan sendiri Seberapa penting itu bu untuk pengawasan terhadap anak-anak yang menunjukkan gerak-gerik barangkali Mencurigakan di suatu kondisi seperti itu bagaimana seharusnya Itu kalau misalnya tanya seberapa penting itu sangat penting Karena temaja anak-anak ketika dia dikasih sesuatu yang dikiranya itu berharga buat dia Walaupun barang itu kecil dikiranya punya nilai dia pasti akan terbujuk rayu Itu termakan iming-iming dari seseorang Jadi akan dengan mudah anak itu terpengaruh dan menyikuti kata orang tersebut Baru kemudian peran dari masyarakat sendiri Kalau mengetahui bahwa adalah indikasi-indikasi ataupun gerak-gerak yang mencurigakan Sepertinya peran masyarakat itu bagaimana seharusnya menikmati hal tersebut Masyarakat jangan cepat percaya, harus diwaspadai orang-orang asing Memang sekarang korban tidak hanya perempuan Laki-laki seperti kasus yang belakangan laki-laki juga menjadi korban Laki-laki juga menjadi korban Kita harus lebih pas pada ketika anak kita terlalu dekat Munculnya gerak-gerik yang dikira mulai mencurigakan Kita harus mulai waspada, harus mulai memberi penekanan Anak-anak kita untuk hati-hati terhadap orang-orang Oke, saya minta tanggapan anda kita langsung saja ke kasus misalnya Baru-baru ini di Bintan, YK 48 tahun ya Kemudian yang bersangkutan, informasinya kami peroleh bahwa Di tahun 2009 kehilangan istri dan juga anaknya Kemudian dia melakukan hal tersebut Pencapaulan terhadap nama orang-orang anak sebagai bentuk rasa kasih sayang Apa tanggapan atau apa yang bisa anda jelaskan mengenai hal tersebut? Oke, itu mungkin hanya salah satu alasan dia terhadap Untuk mengajak orang membenarkan perbuatan yang dilakukan Tapi perlu kita ketahui lagi ketika memang sudah Melakukan pelecehan terhadap anak Terlebih lagi di bawah umur Itu termasuk dalam gangguan kelainan seksual seperti itu Jadi, jangan mudah terpercaya dengan Hanya ketika aku punya masalah loh di masa lalu aku Aku kayak gini tuh karena bentuk rasa sayang Bentuk rasa sayang tidak dengan melakukan pelecehan seksual Oke, kemudian terakhir Bu Bika, apa yang perlu diperhatikan Sekali lagi dikasihkan kepada masyarakat yang perlu diperhatikan oleh orang tua khususnya Kemudian juga keluarga, dealing ke masyarakat di sekitar Karena anak ini kan seperti kita tahu generasi masyarakat bangsa ya Trauma pasti yang dirasakan akan berkelanjutan seperti itu Apa yang harusnya dilakukan oleh keluarga, masyarakat, orang tua Kemudian untuk proses healingnya seperti apa ini? Oke, untuk proses healing masing-masing dari anak perlu kita tekankan Pasti punya trauma yang berbeda-beda Ada memang anak yang mendapatkan trauma itu langsung Dan ada anak yang ketika dia dewasa dia baru menyadari Oh, aku kemarin mendapat pelecehan seksual seperti itu Balik lagi ke orang tua, orang tua harus memberikan rasa percaya dulu terhadap anak Saya meyakinkan pada anak kalau dia tetap diterima di keluarga Oke Sedara dengan modus bujuk rayu para korban Kepolisian akhirnya dapat mengungkap kasus predator anak di Bintan Kasus ini seakan menjadi pemantik bahwa pentingnya kewaspadaan Dan juga pengawasan orang tua terhadap anaknya Saksikan Yunus Reportase edisi selanjutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton